Artis Ferrel Bramasta kini telah memiliki rumah baru. Putra Fena Melinda juga klarifikasi hubungan dengan Natasha Wilona. Seperti diketahui, status hubungan Natasha Wilona dan Ferrel Bramasta saat ini masih belum jelas. Praktis, banyak yang menganggap jika Natasha Wilona akan menjadi ratu di rumah baru Ferrel Bramasta itu. Lewat tayangan Youtube TransTV Official, Ferrel Bramasta menjawab isu tersebut. Anak Fena Melinda ini hanya meminta doa siapa yang akan menempati rumah barunya. Doain aja yang terbaik, ungkap Ferrel Bramasta. Artis Ferrel Bramasta mengatakan membangun rumah tersebut memang diperuntukkan untuk calon istri dan anak-anaknya kelar. Ya nanti emang untuk istri dan anak aku, jelas Ferrel Bramasta. Artis Ferrel Bramasta mengatakan masih tidak tahu siapa yang akan menjadi ratu dalam rumah impiannya tersebut. Kita gak tahu siapa nanti, ungkap Ferrel Bramasta. Sebelumnya, artis Ferrel Bramasta diketahui telah menghuni rumah barunya. Beberapa waktu yang lalu pun, Ferrel Bramasta mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk menyambut rumah barunya. Banyak sahabat yang datang saat acara syurukan rumah Ferrel Bramasta tersebut. Termasuk Natasha Wilona, dirinya terlihat hadir dalam acara syukuran rumah baru Ferrel Bramasta. Artis Natasha Wilona pun memberikan kado untuk Ferrel Bramasta. Dalam tayangan Youtube Ferrel Bramasta, 9 April 2022, Ferrel Bramasta terlihat membuka kado pemberian Natasha Wilona tersebut. Terlihat, Natasha Wilona memberikan tiga kado untuk Ferrel Bramasta. Artis Ferrel Bramasta pertama membuka kado yang paling kecil. Wah aku dikasih cangkir, ungkap Ferrel Bramasta. Terbaru Ferrel Bramasta merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran dan tempat mewah, di mana momen ulang tahun Ferrel Bramasta dinantikan para penggemar. Selain itu, kehadiran Natasha Wilona yang ada di tempat tersebut membuat fans senang dan bahagia. Akhirnya keduanya kembali bertemu, dan Natasha Wilona melakukan surprise pada ulang tahun Ferrel Bramasta tersebut. Terima kasih telah menonton!